Intro Selamat malam Bapak Ibu Saudari Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Jumpa lagi dalam program Mari Baca Alkitab Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dulu marilah kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas berkat yang telah memberikan pada hari ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu Kerana melalui firman yang akan kami dengarkan Buat dapat menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan Masih Tuhan Yesus, selamat Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Tema Bacaan Alkitab pada malam hari ini Apakah Aku Layak? Bacaan diambil dari Ratapan 1 ayat 1 sampai Ratapan 5 ayat 22 Yang berbunyi demikian Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem Ah betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai Laksana seorang jandalah ia Yang dahulu agung diantara bangsa-bangsa Yang dulu ratu diantara kota-kota Sekarang menjadi jajahan Pada malam hari Tetar sadu-sadu ia menangis Air matanya bertucuran di pipi Dari semua kekasihnya Tak seorang pun yang menghibur dia Semua temannya mengkhianatinya Mereka menjadi seterunya Yehuda telah ditinggalkan penduduknya Karena sengsara dan karena perbudakan yang berat Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa Namun tidak mendapat ketentraman Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya Pada saat ia terdesak Jalan-jalan kesion diliputi dukacita Karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya Berkeluh kesahlah imam-imamnya Bersedih pedih darah-darahnya Dan dia sendiri pilu hatinya Lawan-lawan menguasainya Seteru-seterunya berbahagia Sungguh Tuhan membuatnya merana Karena banyak pelanggarannya Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan Sebagai tawanan Lenyaplah dari putri sion Segala kemuliaannya Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa Yang tidak menemukan padang rumput Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara Dan penderitaannya Akan segala herta benda Yang dimilikinya dahulu kala Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan Dan tak ada penolong baginya Para lawan memandangnya Dan tertawa Karena keruntuhannya Yerusalem sangat berdosa Sehingga nazis adanya Semua orang yang dahulu menghormatinya Sekarang menghindanya Karena menjilat lelanjangnya Dan dia sendiri berkeluh kesah Dan memalingkan mukanya Karena nazisannya melekat pada ujung kainnya Ia tidak berpikir akan akhirnya Sangatlah dalam ia jatuh Tidak ada orang yang menghiburnya Ya Tuhan Lihatlah sengsaraku Karena sisateru membesarkan dirinya Silawan mengulurkan tangannya Kepada segala herta bendanya Bahkan harus dilihatnya Bagaimana bangsa-bangsa Masuk ke dalam tempat kudusnya Padahal engkau ya Tuhan Telah melarang mereka Untuk memasuk jemaahmu Berkeluh kesah seluruh penduduknya Sedang mereka mencari roti Herta benda mereka berikan Ganti makanan Untuk menyambung hidupnya Lihatlah ya Tuhan Pandanglah betapa hina aku ini Acuh tak acuhkah Kamu sekalian yang berlalu Pandanglah dan lihatlah Apakah ada kesedihan Seperti kesedihan Yang ditimpakan Tuhan kepadaku Untuk membuatku merana Lat kalamurkanya menyala-nyala Dari atas dikirimnya api Masuk ke dalam tulang-ulangku Dihamparkannya jaring di muka kakiku Di dasarnya aku mundur Aku dibuatnya terkejut Kesakitan sepanjang hari Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan Ditaruh di atas tengkukku Sehingga melumpuhkan kekuatanku Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang Yang tidak dapat ku tentangi Tuhan membuang semua pahlawanku Dari pandangku menghibur yang dapat menyegarkan jiwaku Bingunglah anak-anakku Karena terlampau kuat si seteru Sion mengeluarkan tangannya Tetapi tak ada orang yang menghiburnya Terhadap Yaakob diserahkan Tuhan Tetangga-tetangganya sebagai lawan Yerusalem telah menjadinya najis Di tengah-tengah mereka Tuhanlah yang benar Karena aku telah memberontak terhadap firmannya Dengarlah hai segala bangsa Dan lihatlah kesedihan ku Darah-darahku dan teruna-terunaku Pergi sebagai tawanan Aku memanggil kekasih-kekasihku Tetapi mereka memperdayakan aku Imam-imamku dan para tua-tuaku Telah mati semuanya di kota itu Tak kalah mencari makan bagi dirinya Untuk menyambung hidupnya Ya Tuhan Lihatlah betapa besar ketakutanku Betapa kelisah jiwaku Hatiku tergolak-balik di dalam dadaku Karena sudah melampaui batas pemberontak Di luar keturunanku Dibinasakan oleh pedang Di dalam rumah oleh penyakit sampar Dengarlah bagaimana kelukosahku Sedang tiada penghibur bagiku Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku Mereka gembira karena engkau yang mendatangkannya Datanglah kiranya hari yang telah engkau umumkan itu Dan biarlah mereka menjadi seperti aku Biarlah segala kejahatan datang kehadapanmu Dan perbuatlah mereka seperti engkau perbuat kepadaku Oleh karena pelanggaranku Karena banyaklah kelukosahku dan pedih hatiku Ah betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan murkanya Keagungan Israel dilemparkannya ke langit bumi Tak diingatnya akan tumpuan kakinya Tak kalah ya murka Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yaakob Yang menghacurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya Dalam murka yang mencala-nyala Ia mematahkan segala tanduk Israel Menarik kembali tangan kanannya Pada waktu si seteru mendekat Membakar Yaakob laksana api yang menyala-nyala Yang menjilat sekeliling Ia membidikan panah seperti orang seteru Dengan menghacurkan tangan kanannya seperti seorang lawan Membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion Memuntahkan geramnya seperti api Tuhan menjadi seperti seteru Ia menghacurkan Israel Meremukkan segala putrinya Mempuingkan benteng-bentengnya Memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda Ia melanda kemahnya seperti kebun Menghacurkan tempat pertemuannya Di Sion Tuhan menjadikan orang Lupa akan perayaan hari sabat Dan menolak dalam kegeraman murkanya Raja dan imam Tuhan membuang mesbahnya Meninggalkan tempat kudusnya Menyerahkan ke dalam tangan seteru Tembok puri-purinya Teriakan ramai mereka dalam baik Allah Seperti keramaian pada hari perayaan jemaah Tuhan telah memutuskan mempuingkannya Ketembok putri Sion Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam Mereka merana semua Terbendam gapura-gapuranya di dalam tanah Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya Berada di antara bangsa-bangsa asing Tak ada petunjuk dari Tuhan Bahkan Nabi-Nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya Duduklah tertegun di tanah Para tua-tua putri Sion Mereka menabur aku di atas kepala Dan mengenangkan kain kabung Darah-darah Yerusalem Menundukkan kepalanya ke tanah Malah aku kusam dengan air mata Remuk redam hatiku Hancur habis hatiku Karena renuntuhan putri bangsaku Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi Di lapangan-lapangan kota Kepada ibunya mereka bertanya Mana roti, mana anggur Sedang mereka jatuh pingsan Seperti orang yang gugur Di lapangan-lapangan kota Ketika menghabuskan nafas Di pangkuan ibunya Apa yang dapat ku tanyakan kepadamu Dengan apa yang aku dapat Menyamakan engkau Ya putri Yerusalem Dengan apa aku dapat Membandingkan engkau untuk dihibur Ya darah putri Sion Karena luas bagikan laut Terurung Tuhanmu Siapa yang akan memulihkan engkau Nabi-nabimu melihat bagimu Pengelihatan yang dusta dan hampa Mereka tidak menyatakan kesalahanmu Guna memulihkan engkau kembali Mereka mengeluarkan bagimu Ramalan-ramalan yang dusta dan nyesatkan Sekalian orang yang lewat Bertepuk tangan karena engkau Mereka bersuit-suit Dan menggaleng-galengkan kepalanya Ya mengenai putri Yerusalem Inikah kota yang disebut Kota yang paling indah Dan kesukaan dunia semesta Terhadap engkau Semua seterumu Menganggangkan mulutnya Mereka bersuit-suit Dan menggertakan gigi Kami memusnahkannya Kata mereka Dan inilah harinya yang kami nantikan Kami mengalaminya Kami melihatnya Tuhan telah menjalankan Yang dirancangkannya Yang melaksanakan yang difirmankannya Yang diperintahkan dahulu kala Yang merosak tanpa belas kasihan Yang menjadikan si seteru senang atas kamu Yang meninggikan tanduk lawan-lawanmu Bertariaklah kepada Tuhan Dengan nyaring Hai putri Sion Kecurkanlah air mata Bagaikan sungai siang dan malam Janganlah engkau berikan dirimu istirahat Janganlah matamu tenang Bangunlah Menggeranglah pada malam hari Pada permulaan Giliran jaga malam Cerahkan isi hatimu Bagaikan air di hadapan Tuhan Angkatlah tanganmu kepadanya Demi hidup anak-anakmu Yang jatuh pingsan Karena lapar Di ujung-ujung jalan Biatlah Tuhan Dan titiklah kepada Siapakah engkau Telah berbuat ini Apakah perempuan harus makan Anak kandungnya Anak-anak yang masih dibuai Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh Imam dan nabi Terbaring di debu jalan Pemuda dan orang tua Dara-dara aku Dan teruna-terunaku Gugur oleh pedang Engkau membunuh mereka Tadkalah engkau murka Tanpa belas kasihan Engkau menyembelih mereka Seolah-olah Pada hari perayaan Engkau mengundang Semua yang ketakuti Dari sekeliling Tadkalah Tuhan murka Tak ada seorang Yang luput Tak atau selamat Mereka yang kubuai Dan kubesarkan Dibinasakan Seteruku Akulah orang Yang melihat Sengsara Disebabkan Cambuk murkanya Yang menghalau Dan membawa aku Kedalam kegelapan Yang tidak ada terangnya Sesungguhnya Aku dipikulnya Berulang-ulang Dengan tangannya Sepanjang hari Ia menyusutkan Dagingku Dan kulitku Tulang-tulangku Dipatahkannya Yang mendirikan tembok Yang mendirikan tembok Di sekelilingku Mengelilingi aku Dengan kesedihan Dan kesusahan Yang menempatkan aku Di dalam gelap Seperti orang Yang sudah lama mati Yang menutup Segala jalan keluar Bagiku Yang mengikat aku Dengan rantai yang berat Walaupun Aku memanggil-manggil Dan berteriak Minta tolong Tak didengarkannya Doaku Yang merintangi Jalan-jalanku Dengan batu pahat Dan menjadikannya Tidak terlalui Laksana beruang Yang mengadang aku Laksana singa Dalam tempat Persembunyian Yang membelokkan Jalan-jalanku Merobek-robek aku Dan membuat aku Tertegun Yang membidikan Panahnya Menjadikan aku Sasaran anak panah Yang menyusupkan Kedalam hatiku Segala anak panah Dari tabungnya Aku menjadi Tertawaan Bagi segenap Bangsaku Menjadi lagu Ejean Mereka Sepanjang hari Ia mengenyangkan aku Dengan kepahitan Memberi aku Minum ipuh Ia meromokan Gigi-gigiku Dengan memberi aku Makan kerikil Ia menekan aku Kedalam debu Engkau menyerahkan Nyawaku Dari kesejahteraan Aku lupa Akan kebahagiaan Sangkaku Hilang kemasyuranku Dalam harapanku Pada Tuhan Ingatlah akan Sengsaraku Dan pengembaraanku Akan ipuh Dan ngacun itu Jiwaku selalu Teringat Akan hal itu Dan tertekan Dalam diriku Tetapi Hal-hal inilah Yang kuperhatikan Oleh sebab Aku berharap Tak berkesudahan Setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Setiap pagi Kesetiaanmu Tuhan adalah Bagianku Tuhan adalah Bagianku Kata jiwaku Oleh sebab itu Aku berharap Kepadanya Tuhan adalah Baik bagi orang Yang berharap Kepadanya Bagi jiwa Yang mencari dia Adalah baik Menanti Dengan dia Pertolongan Tuhan Adalah baik Bagi seorang Pria Memikul Kuk Pada masa mudanya Biarlah Ia duduk Sendirian Dan berdiam Diri Kalau Tuhan Membebankannya Biarlah Ia merebankan Diri Dengan Mukanya Dalam debu Mungkin Ada harapan Biarlah Ia memberikan pipi Kepada yang Menampannya Biarlah Ia kenyang Dengan cercaan Karena Tidak untuk Selama-lamanya Tuhan Mengucilkan Karena Walau Ia mendatangkan Susah Ia juga Menyayangi Menurut Kebesaran Kasih Setianya Karena Tidak Dengan rela Hati Yang Menindas Dan Menisaukan Anak Manusia Kalau Dipijak-pijak Dengan kaki Tawan-tawanan Di dunia Kalau Hak Orang Dibelokan Jatapan Jatakan Maha Tinggi Atau Orang Diperlakukan Tidak Adil Dalam Perkaranya Masakan Tuhan Tidak Melihatnya Siapa Berfirman Maka Semuanya Menjadi Bukankah Tuhan Memerintahkannya Bukankah Dari mulut Yang Maha Tinggi Keluar Apa Yang Buruk Dan Apa Yang Baik Mengapa Orang Hidup Mengeluh Biarlah Setiap Orang Yang Mengeluh Tentang Dosanya Marilah Kita Menyeluh Diki Dan Memeriksa Hidup Kita Dan Berpaling Kepada Tuhan Marilah Kita Mengangkat Hati Dan Tangan Kita Kepada Allah Di Sorge Kami Telah Mendoraka Dan Memberontak Engkau Tidak Mengampuni Engkau Menyelebungi Dirimu Dengan Murka Mengajar Kami Dan Membunuh Kami Tanpa Belas Kasihan Engkau Menyelebungi Dirimu Dengan Awan Sehingga Doa Tak Dapat Menembus Kami Kau Jadikan Kotor Dan Keci Diantara Bangsa Bangsa Terhadap Kami Semua Seteru Kami Mengangkakan Mulutnya Kejut Dan Jerat Menimpa Kami Kemusnahan Dan Kehancuran Air Mataku Mengalir Bagikan Batang Air Karena Keruntuhan Putri Bangsaku Air Mataku Terus Menerus Berjucuran Dengan Tak Henti-hentinya Sampai Tuhan Memandang Dari Atas Dan Melihat Dari Sorga Mataku Terasa Pedih Oleh Sebab Keadaan Putri-Putri Kotaku Seperti Burung Yang Aku Diburu Oleh Mereka Yang Menjadi Satu Ruku Tanpa Sebab Mereka Melemparkan Aku Widuk-widuk Ke Dalam Lobang Melontari Aku Dengan Batu Air Membanjiri Di Atas Kepalaku Kusangka Binasa Aku Ya Tuhan Aku Memanggil Namamu Dari Dasar Lobang Yang Dalam Engkau Mendengar Suaraku Janganlah Kau Tutupi Telingamu Terhadap Kesahku Dan Teriak Tolongku Engkau Mendekat Tadkalah Aku Memanggil Engkau Berfirman Jangan Takut Ya Tuhan Engkau Telah Memperjuangkan Perkaraku Engkau Telah Menyelamatkan Hidupku Engkau Telah Melihat Ketidakadilan Terhadap Aku Ya Tuhan Berikanlah Keadilan Engkau Telah Melihat Segala Denda Mereka Segala Rancangan Mereka Terhadap Aku Engkau Telah Mendengar Cercaan Mereka Ya Tuhan Segala Rancangan Mereka Terhadap Aku Percakapan Orang-orang Yang Melawan Aku Dan Rencana Mereka Terhadap Aku Sepanjang Hari Amatilah Duduk Bangun Mereka Aku Menjadi Lagu Ejean Mereka Engkau Akan Mengadakan Pembalasan Terhadap Mereka Ya Tuhan Menurut Perbuatan Mereka Engkau Akan Mengeraskan Hati Mereka Kiranya Kutukmu Menimpa Mereka Engkau Akan Mengejar Mereka Dengan Murka Dan Memungnahkan Mereka Dari Bawah Langit Ya Tuhan Ah Sungguh Pudar Emas Itu Emas Murni Itu Berubah Batu-batu Suci Itu Terbuang Di Pojok Setiap Jalan Anak-anak Sion Yang Berharga Yang Setimbang Dengan Emas Tua Sungguh Mereka Dianggap Belanga-belanga Tanah Buatan Nangan Tukang Periuk Serigala Pun Memberikan Teteknya Dan Menyusui Anak-anaknya Tetapi Putri Bangsaku Telah Menjadi Kejam Seperti Burung Unta Di Padang Pasir Idah Bayi Melekat Pada Langit-langit Karena Haus Kanak-kanak Meminta Roti Tetapi Tak Seorang Pun Memberi Yang Biasa Mangan Sedap-sedap Mati Bulur Di Jalan-jalan Yang Biasa Duduk Di Atas Banal Kirmisi Terbaring Di Timbunan Sampah Kedurjanaan Putri Bangsaku Melebihi Desa Sodom Yang Sekejap Mata Dibongkar Bangkir Tanpa Ada Tangan Yang Memukulnya Pemimpin Pemimpin Lebih Bersih Dari Salju Dan Lebih Putih Dari Susu Tubuh Mereka Lebih Merah Daripada Merjen Seperti Batu Nilam Rupa Mereka Sekarang Rupa Mereka Lebih Hitam Daripada Jelanga Mereka Tidak Dikenal Di Jalan-jalan Kulit Mereka Bergarut Pada Tulang-kulangnya Mengering Seperti Kayu Lebih Bahagia Mereka Yang Gugur Karena Pedang Daripada Mereka Yang Tewas Karena Lapar Yang Merana Dan Mati Sebab Tak Ada Siladang Dengan Tangan Sendiri Wanita Yang Lambut Memasak Anak-kanak Mereka Untuk Makanan Mereka Tadkala Runtuh Putri Bangsaku Tuhan Melepaskan Segenap Amarahnya Mencurahkan Murkanya Yang Menyalah-nyalah Dan Menyalahkan Apision Yang Tidak Memakan Dasar-dasarnya Tidak Pertaya Raja-raja Di Bumi Pun Seluruh Penduduk Dunia Bahwa Lawan Dan Seteru Dapat Masuk Ke Gapura-gapura Yerusalem Hal Itu Terjadi Oleh Sebab Dosa Nabi-nabinya Dan Kedurjanaan Imam-imamnya Yang Di Tengah-tengah Mencurahkan Darah Orang Tak Bersalah Mereka Terhuyung-huyung Seperti Orang Buta Di Jalan Cemar Oleh darah Sehingga Orang Tidak Dapat Menyentuh Pakaian Mereka Singkir Najis Kata Orang Kepada Mereka Singkir Singkir Jangan Sentuh Lalu Mereka Berlari Dan Mengembara Maka Berkatalah Bangsa-bangsa Mereka Tak Boleh Tinggal Lebih Lama Disini Tuhan Sendiri Mencerai Barikan Mereka Tidak Mau Lagi Memandang Mereka Para Imam Tidak Mereka Hormati Dan Orang-orang Tua Tidak Mereka Kasihani Selalu Mata Kami Merindukan Pertolongan Tetapi Sia-sia Dari Menara Penjagaan Kami Menantikan Satu Bangsa Yang Tak Dapat Menolong Mereka Mengintai Langkah-langkah Kami Sehingga Kami Tidak Dapat Berjalan Di Lapangan Lapangan Kami Akhir Hidup Kami Mendekat Hari-hari Kami Sudah Genap Ya Akhir Hidup Kami Sudah Tiba Pengajar Pengajar Kami Lebih Cepat Daripada Burung Kajawali Di Angkasa Mereka Memburu Kami Di Atas Gunung Gunung Mengadang Kami Di Padang Gurun Orang Yang Diorapi Tuhan Nafas Hidup Kami Tertangkap Dalam Pelubang Mereka Dia Yang Kami Sangka Dalam Naungannya Kami Akan Hidup Di Antara Bangsa Bangsa Bergembira Dan Bersuka Citalah Hai Putri Edom Engkau Yang Mendiami Tanah Us Juga Kepadamu Piala Akan Sampai Engkau Akan Menjadi Mabuk Lalu Menelanjangi Dirimu Telah Hapus Kesalahan Putri Sion Tak Akan Lagi Tuhan Membawa Engkau Kedalam Pembuangan Tapi Kesalahan Putri Edom Akan Dibalasnya Dan Dosa Dosamu Akan Disingkapkannya Ingatlah Ya Tuhan Apa yang terjadi Atas kami Pandanglah Dan Lihatlah Akan Kehinaan Kami Milik Pusaka Kami Beralih Kepada Orang Lain Rumah Rumah Kami Kepada Orang Asing Kami Menjadi Anak Yatim Tak Punya Bapak Dan Ibu Kami Seperti Janda Air Kami Minum Dengan Membayar Kami Mendapat Kayu Dengan Bayaran Kami Dikejar Dekat Dekat Kami Lelah Bagi Kami Tak Ada Istirahat Kami Mengelurkan Tangan Kepada Mesir Dan Kepada Asyur Untuk Menjadi Kenyang Dengan Roti Bapak Bapak Kami Berbuat Dosa Mereka Tidak Ada Lagi Dan Kami Yang Menanggung Kedurajanaan Mereka Pelayan Pelayan Memerintah Atas Kami Yang Melepaskan Kami Dari Tangan Mereka Tak Ada Dengan Bahaya Maut Karena Serangan Pedang Di Padang Gurun Kami Harus Mengambil Makanan Kami Kulit Kami Membara Laksana Perapian Karena Nyerinya Kelaparan Mereka Mereka Memperkosa Wanita Wanitas Sion Dan Gadis Gadis Di Kota Kota Yehuda Pemimpin Pemimpin Digantung Oleh Tangan Mereka Para Tua Tua Tidak Dihormati Pemuda Pemuda Harus Memikul Batu Kilangan Anak Anak Terjatuh Karena Beratnya Pituan Kayu Para Tua Tua Tidak Bergumpul Lagi Di Pintu Gerbang Para Terona Berhenti Main Kecapi Lanyaplah Kegirangan Hati Kami Tarikan Kami Berubah Menjadi Perkabungan Makota Telah Jatuh Dari Kepala Kami Wahai Kami Karena Kami Telah Berbuat Dosa Karena Inilah Hati Kami Sakit Karena Inilah Mata Kami Jadi Kabur Karena Bukit Sion Yang Tandus Dimana Anjing Hutan Berkeliaran Engkau Ya Tuhan Bertata Selama Lamanya Tahtamu Tetap Dari Masa Kemasa Mengapa Engkau Melupakan Kami Selama Lamanya Meninggalkan Kami Demikian Lama Bawalah Kami Kembali Kepadamu Ya Tuhan Maka Kami Akan Kembali Baharu Hari-hari Kami Seperti Dawa Lu Kala Atau Apa Engkau Sudah Membuang Kami Sama Sekali Sangat Mukakah Engkau Terhadap Kami Demikian Lah Sahabah Tuhan Amin Selamat Malam Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Barangkali ada diantara kita yang berseru seperti ini Sebuah mobil Lebih banyak uang Lebih banyak baju Aku seharusnya bukan menjadi pemain cadangan Aku layak menerimanya Mungkin kita sering mendengar ucapan seperti itu Mengapa orang merasa setiap orang berhutang budi kepadanya? Mengapa tanpa ada alasan yang jelas Orang berpikir mereka layak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan? Jujur sebenarnya banyak hal yang tidak layak kita terima Terutama kita tidak layak menerima apa yang Tuhan tawarkan bagi kita Allah memberikan kita apa yang tidak layak kita terima Yaitu kasihnya Yang tanpa syarat dan ketulusannya menerima kita yang berdosa Selain ia memberikan apa yang tidak layak kita terima Ia juga menahan apa yang layak kita terima Hukuman kekal atas dosa-dosa kita Dosa dan keserakaan kita layak untuk mendapatkan hukuman Allah Satu-satunya cara menghindari amarah Allah Adalah berbalik dari keserakahan dan ketidaktaatan kita Dan mengikut Kristus Saudara yang dikasih Tuhan Allah melalui kemurahan dan kebaikannya Memberikan pengampunan bersahabat dengan dia Dan hidup kekal di dalam surga Bukankah ia sangat baik bagi kita? Syukur kepada Allah yang memberi kita apa yang tidak layak kita terima Dan menahan apa yang seharusnya kita terima Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setiamu yang besar Terima kasih Kami tidak layak menerima pengampunan Kami tidak layak menerima penepusan Namun kau lakukan itu semua untuk kami Kami sesungguhnya layak untuk menerima hukuman kekal Namun kau menahan itu Kau membayar lunas itu untuk kami Tuhan kiranya kami dimampukan Untuk semakin rendah hati Dan menyadari bahwa semuanya datang daripadamu Sehingga kami terus memberikan hidup kami Hari-hari kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Hari-hari kehidupan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan Berkati kami Tuhan Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan Di sepanjang hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selalu saudara yang dikasih Tuhan Kiranya malam ini Apa yang kita dengar Menolong kita Untuk lebih bersyukur Dan lebih setia kepada Tuhan Karena Ia telah memberi apa yang tidak layak kita terima Dan menahan apa yang seharusnya kita terima Kita ditebus Diselamatkan oleh darah Kristus Selamat malam Tuhan memberkati kita semua Tuhan memberkati kita semua